Pemirsa isu adanya kenaikan tarif yang akan diberlakukan PDM Bandar Masih terus menuai kritik warga banjir masin. Wali kota Ibnus Lina menegaskan kenaikan tarif dimaksud bukanlah kenaikan tarif air, melainkan kenaikan biaya sewameter yang selama ini disubsidi oleh PDM Bandar Masih. Masalah BDAF ini di waktu pemilihan wali kota itu tertuguh-guguh untuk menurunan. Tapi sekarang sudah terpilih lalu tergabung-gabung juga untuk menaikakan. Meter itu berarti saya berharap itu segera dicabut lah. Ya di sosialisian 3 bulan ini belum disepakati. Adanya isu kenaikan tarif belakangan ini terus menjadi sorotan publik termasuk kritikan langsung dari warga banjir masin sendiri. Persoalan ini langsung mendapat klarifikasi dari orang nomor 1 di banjir masin. Menurut Ibnus Lina kenaikan tarif yang dimaksud adalah kenaikan biaya sewameter air bukan tarif. Sebelumnya Ibnus Lina juga mengingatkan kepada PDM Bandar Masih untuk tidak menaikkan tarif. Dan yang diusulkan oleh PDM itu adalah kenaikan sewameter. Bahkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan total 25 ribu lebih pelanggan yang MBR atau rekening A1-A2 itu tidak mengalami kenaikan sewa. Padahal sudah lu ingatkan PDM tidak boleh ada kenaikan tarif. Jadi tolong ini diluluskan tidak ada kenaikan tarif. Nah yang diusulkan PDM itu adalah kenaikan sewameter. Nah sewameter ini pun untuk masyarakat berpenghasilan rendah 25 ribu lebih pelanggan kita yang MBR itu berpenghasilan rendah rekening A1-A2 itu tidak ada kenaikan. Yang ada itu usulannya adalah menengah ke atas mulai dari 2 ribu ke 5 ribu kenaikannya. Tetapi misalnya pian berisi tagihan 50 ribu pemakaian bulan ini nah sewameternya itu tambahannya 2 ribu jadi 52 ribu. Kayak bayar parkir aja kan nah itu usulannya. Nah ini juga belum disetujui sepenuhnya. Memang ada koreksi dari Dewan Pengawas. Nah oleh karena itu lu ingin pastikan tolong ya kepada masyarakat dan baga kota Banjarmasin. Suasana kita memang masih suasana COVID-19, ekonomi masih seperti ini. Tetapi pada saat yang sama juga PDAM kita juga ada mengalami kerugian biaya pemeliharaan meter yang selama ini disubsidi ya ditomboklah oleh PDAM. Nah oleh karena itu nah ini usulan ini mudah-mudahan bisa dipastikan lagi. Nah ulun ingin pastikan ya bukan soal tarif. Nah tetapi ini usulannya terkait dengan sewa meter. Oleh karena itu Ibnu Sina menyebutkan usulan tersebut harus dipastikan lagi bukan soal tarif akan tetapi soal sewa meter. Dan kenaikan itu juga belum pasti serta belum disetujui. Lantaran masih ada koreksi dari Dewan Pengawas PDAM Bandar Masih. Mohail Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.